Hmm, kalo tak badai sih, kalo tak tebak sih ya, tak badai tuh tak tebak, kalian kayaknya juga gak bakal tau sih ini produk apa ya kan, ngakuwo, ayo ngakuwo Eits, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya, biar kamu gak ketinggalan videoku yang terbaru Hai rey, ketemu lagi karena aku ini Vindi, ya apa kabar eh, gimana kabarnya? Nah, kali ini aku nge-review skincare jerawat lagi ya, ini adalah progres gimana aku pake Skincare jerawat ini, jadi selama ini yang aku tau ya, skincare Korea ini kayak lebih kegeluang, glowing, glowing, kayak gitu ya Kayak aku tuh kayak gak pernah tau orang Korea tuh jerawatan ya gak sih? Oh, ada lagi yang bikin aku tuh kayak, wow ini harus banget, ini harus banget, tak coba ya Soalnya biasanya kalo skincare jerawat ya, skincare jerawat ya, skincare untuk bekas jerawat ya, skincare untuk bekas jerawat Jadi ada salah satu produknya yang bisa digunakan sebagai pengobatan jerawat plus untuk mengatasi bekasnya Ini kan, penasaran apa? Ya wis, kok bisa cacicu nginewes, mundu ya, alias aku ini sudah nggung-nggung Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah menu yang akan aku bahas ya, yang pertama adalah why a solution Tadi kayak dari awal-awal aku udah kayak kumur ya, kemu, aku ngomongin tuh bahasa jawabnya kok kemu ya, alias kumur-kumur ngomongin tentang kenapa kok aku Aku memutuskan untuk nyobain a solution, karena kulitku ini kayak gampang jerawat Apa sih? Ini jerawat gitu ya kan? Nah, kenapa aku pilih a solution? Yang kedua kita akan bahas masing-masing produknya ya Dan masing-masing produk akan aku bahas dari ingredients, terus cara memakainya, terus habis itu kelebihannya ya, jadi terus habis itu tekstur dan sebagainya Mitos atau fakta? Makeup menyebabkan jerawatan Jawab, jawabannya benar adalah bisa mitos, bisa mata gitu Mitos, kalau misalnya kita memakai makeup yang non-comedogenic Jadi a solution punya variasi makeup ya, yang dia itu emang diformulasikan, tidak mengganggu pori-pori ya Jadi tidak menyumbat pori-pori sehingga tidak menyebabkan jerawat Ini variannya, salah satunya adalah si concealer-nya ini Jadi concealer-nya ini non-comedogenic, jadi disini pun ada tertulis Agnes Safe Repair Ultimate Concealer Jadi ada bedanya juga ya Bisa jadi fakta ketika kamu tidak bersih untuk menghapus makeup itu tadi gitu loh Dan sekarang pori yang akan aku bahas adalah, this is it! Ini kandungan utamanya adalah Sambukus Nigra Extract Pokoknya ini ada disini nih, karena ini bener-bener bahannya itu kayak bener-bener baru ya menurut aku Yang jelas, dia ini no silicone, no surfacta, sama no perfume Karena biasanya itu orang yang jerawatan itu kayak sensitif terhadap perfume, bau-bauan gitu ya kan Dihindari bahan-bahan yang emang memicu kesensitivitasan Kes bener ya, bener kan itu kesensitivitasan Kesensitivitasan Jadi dia itu mengandung BHA untuk membersihkan sisa sebum dan juga oil di wajah kita Dia ada bambu ekstrak juga Aminoacid sama fatty acidnya, dia itu membersihkan pori-pori sampai ke dalam ya Dia bisa menghidrasi kulit kamu dan juga menjaga breakout ya Karena kalau kulitnya bersih, otomatis breakout itu akan berkurang Cara pakenya, yaudah tinggal oleskan saja secukupnya Terus basahin dengan air ya Tuh, ini tuh foamy ya banget Ini gak ada air disini ya, yaudah ini, 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 ada gambarnya Ini tuh, dia tuh foamy Aromanya juga sangat segar Jadi gak yang berbau, yang menyengat Jadi aromanya tuh segar-segar sabun gitu ya Dia tuh kalau dikasih air, dia tuh foamy banget Nah menurut aku ya, kelebihan produk ini Mulai dari aroma, dia emang no perfume Cuman masih ada aromanya ya Cuman aromanya tuh bener-bener menyegarkan Dan kayak aku tuh berasa kayak aromanya tuh bener-bener menyegarin gitu loh Aku gak bisa, apa ya, kayak aroma bunga Bunga di taman gitu loh Bunga Jadi kayak, kamu bisa membau wajahmu sendiri Membau wajah Ini kamu, kamu buktikan sedih aja Setelah kamu tuh cuci muka Dia tuh kayak ada, kayak apa ya Kayak aku tuh habis bedakan gitu loh Aku merasa lebih cerah, terus habis itu dia tuh kayak halus Ini aja ya, kamu bandingkan aja di tangan Jadi tanganmu itu sendiri tuh jadinya kayak ada kelebutan gitu loh Jadi gak yang kayak seret Oke, yang kedua ini adalah bagian favoritku Yaitu si acne tonernya Jadi ini acne clear Dan juga acne clear toner pad Toner itu apa ya Untuk menyeimbangkan kondisi kulitmu Jadi dia itu adalah, menurut aku adalah Skincare teringan Yang bisa merasuk ke dalam wajahmu Jadi, karena dia itu teksturnya itu super cair ya Dan dia ini disini tuh ada dua model guys ya Jadi yang disini tuh, yang ini tuh kalian harus menyediakan kapasnya sendiri ya Atau yang ini, yang ini tuh adalah si Jadi dia tuh, kayak gampang banget Kamu tinggal langsung memakai si kapas ini ke seluruh wajahmu sebagai toner ya Kemeskan Kalau aku sih, kalau misalnya buat pergi-pergi, aku senang pakai ini sih Tinggal langsung diaplikasikan di wajah Jadi kalau pakai ini, ini tuh karena dia juga mengandung salicylic acid ya Jadi ada BHA-nya Nah, otomatis dia itu membantu kita Nah, kalau yang sabun tadi itu kan dibilas Nah, kalau ini tuh kan bakal stay di wajah kita Ini adalah langkah pertama untuk membersihkan pori-pori secara mendalam Nah, untuk ingredients-nya dari si toner pad ini Salah satunya adalah salicylic acid ya Yang bisa memberantas jerawat kamu itu secara maksimal Untuk kelebihan produk Ini mulai dari si tonernya ini Nggak berbau sama sekali Jadi nggak akan menyengat Terus juga dia teksturnya super cair Jadi kalau kalian yang berjerawat Itu sangat seneng banget dengan tekstur yang super ringan seperti ini Oke, yang selanjutnya adalah repair cream ya Dan ini adalah cream favoritku ya Aku tuh kayak, aku harus jelasin ke kalian Kenapa cream ini berbeda Ya, ini tuh Perhatikan ya, ini tuh cream Agne Clear Repair Cream Ya, berarti teksturnya apa? Anak-anak Cream Oke, belum sampai situ Terus ombo-olek cream Untuk kandungannya Kok aku baru tahu ya gitu Dan aku sulit mengucapkannya ini Yang aku tahu cuma si ginger Untuk aroma, dia nggak ada berbau sama sekali Tuh, ini ya Ini aku masih sebentar aja nih Kalian langsung harus bisa tahu nih Kayak ada bayangan air gitu nggak sih Kayak di belakangnya cream ini Dan cream itu terus lari ke bawah gitu ya kan Kayak pertandingan apa gitu Nih, dia ini ya Awalnya cream Tapi ketika aku ratakan kayak gini Dia tuh akan melting ya Dan dia tuh berubah menjadi Teksturnya tuh kayak Semakin kau gini kan Semakin kayak air ya Jadi dia tuh meleleh guys Jadi bayangkan ketika ada di wacahmu Awalnya tuh cream Dia tuh langsung resep masuk Enak banget Dan ini tuh kayak cream teringan Yang pernah aku coba Kok bisa ya cream kayak gini Jadi dia tuh kayak leleh gitu loh guys Ini kelebihannya ya Selain ada centella asiatica Dia melembabkan secara pas ya Nggak lengket tuh Tapi dia itu sangat-sangat memperkuat skin barrier Karena dia tuh teksturnya yang ringan Tapi kandungannya tuh mantap guys Oke, yang selanjutnya adalah Si ajaib yang terakhir Yaitu adalah si Agnes Pot Jadi ini tuh untuk total jerawatnya Yang menurutku ini tuh beda ya Menurutku aku tadi di awal Tadi udah bilang beda si Agnes Pot ini Karena Agnes Pot ini Itu kandungannya untuk jerawat Plus bekas jerawat Disitu ada salicylic acid Salicylic acid otomatis untuk Menyedot Istilahnya mengeluarkan jerawat Dan membersihkan pori-pori kamu gitu ya Terus yang bikin dia itu Nggak bikin kering ya Agnes Potnya Dia ada centella asiatica Jadi untuk masih tetep lembab Nah terus dia juga ada vitamin C Jadi otomatis itu namanya bekas jerawat Cepet hilang Untuk teksturnya dia nggak lengket sama sekali Jadi kayak lebih ke sama kayak si Moisturizer-nya gitu Bentuknya juga sama Cuman dia kayak agak tebel dikit gitu Cuman dia tipikalnya juga Gampang melting gitu Tapi nggak secair si Moisturizer cream tadi Cari obat-obat jerawat ya Yang dia itu bisa untuk Mengempiskan jerawat Sekaligus untuk bekas jerawat Nah ini Biasanya kalau untuk pagi Kalian tinggal tambahkan sunscreen ini Nah kalau ini Sunscreen-nya itu emang Diformulasikan untuk jerawat ya Karena dia itu Agnes Safe Repair Sun Jadi ini tuh SPF-nya udah 50 Jadi lebih maksimal gitu loh Melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB Soalnya kalau kamu nggak pake sunscreen Yang namanya bekas jerawat Itu nggak hilang-hilang Kalo kamu pake sunscreen Terus sunscreennya komedogenik Akhirnya jerawatmu tambah banyak Jadi serba salah kan Nah oleh karena itu Kalian pake O-sunscreen Yang dia itu emang Diformulasikan untuk jerawat Oke untuk kandungannya Ada polimer Terus ada centella asiatica Ada ceramide Ada probiotics Dan banyak ini kandungannya ya Dan sun repair ini Juga diperkaya oleh Niacinamide ya Dan juga Aloe extract Jadi makanya dia itu Kayak Nggak berasa Tebel gitu loh Kayak nggak berasa Berat gitu Karena dia tuh ada aloe vera Aloe vera kan kayak Gampang-gampang nyerp ya Ini yang bikin Sunscreen-nya ini spesial ya Karena dia ini Waterproof Dia ini nyaman Tapi waterproof Six Aku akan rekomendasikan Ini si A-Solution ini Untuk kalian yang Cari skincare yang Emang nggak pingin ribet Ya Apa sih skincare Satu nih Yang bener-bener Mengatasi masalah jerawat Mulai dari toner Membersih muka Sampai total jerawat Mis cobain A-Solution Kalian akan rasakan sendiri Gimana rasanya Teksturnya Nyamannya Dan kasetnya Untuk kalian yang berjerawat Karena kemarin ya Alhamdulillah Jerawatku emang Nggak yang lagi banyak banget Cuman ada beberapa Sampai sekarang Nggak ada jerawat-jerawat Yang membandel lagi Dan dia tuh Better Karena aku biasanya Udah tau Kulitku ini Kalau misalnya Udah terlalu oily Dan ini Adalah Balancing yang tepat Menurut aku Karena Skincarenya Bener-bener ringan banget Semoga kalian bisa terbantu ya Review ini Satu persatu Oke Sekini dulu Nah buat kalian yang Pengen tau Dimana dapetin Produk-produk ini Kalian bisa Cek description box Ya Untuk dapetin Ini produk Di official store-nya Dan please Kalian Jangan lupa Tag aku Kalau kalian Keracun Dan cocok Sama produk ini Ya Aku tunggu Bisa post di story Atau langsung aja Comment di bawah Atau Kalian Tag akulah Dimana aja Di social media aku ya Oke Sekini dulu Reviewku kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Usah saji Kalau ada pertanyaan Please comment di bawah ya Langsung tak jawab Selamat menikmati Selamat menikmati